sekarang kita bicara soal KPU Bang si rekap ini juga menjadi sorotan publik banget padahal kan sebenarnya persiapannya bisa panjang kenapa kesalahan-kesalahan seperti ini justru masih terjadi dan sangat fatal gitu salah input yang angkanya bahkan ya gak masuk akal gitu untuk bahkan di mata pilih di TPS, di salah satu TPS nah Bang kalau perlu Dem, pernah diajak gak Bang dalam uji coba si rekap ini Bang, pernah diajak bicara atau bahkan ya kita uji bareng-bareng Dem ya kalau untuk si rekap yang pemilu 2024 kami bahkan tidak melihat bukan hanya perlu Dem kami bahkan tidak melihat KPU menggandeng publik ya dalam konteks uji coba si rekap nah ini yang tentu menjadi pertanyaan publik ya kami memantau betul Mbak dampak dari si rekap ini ada dua nih perlu Dem mengevaluasi ya satu ada kendala teknis yang kita temukan dan poin kendala teknis itu cukup banyak dan yang kedua ternyata sentimen negatif terhadap penggunaan si rekap di berbagai macam platform sosial media itu sangat tinggi kami coba ambil data dari teman-teman drone emplit ya sensitivitas publik ya sensinya publik terhadap si rekap ini tinggi banget di beberapa platform bahkan ada yang mencapai 80% nah ini kan menandakan bahwa apa yang dilakukan oleh KPU ya khususnya dalam konteks penggunaan si rekap karena dia tidak terbuka tidak dilakukan dengan pelibatan publik yang masif gitu ya tidak mengajak publik lah ibaratnya untuk melakukan uji coba ya testing mesinnya gitu ya ya hasilnya seperti ini hari ini kita mendengar nih Mbak ada banyak rekapitulasi di tingkat kecamatan terpaksa harus berhenti karena si rekapnya tidak memungkinkan kemarin kami sudah sempat tanya tuh beberapa hari sebelum hari pemutuatan suara kebetulan kami sempat aku ya sempat satu forum sama Bu Beti katanya si rekapnya akan aman padahal ternyata itu terbukti kan hari ini di beberapa daerah rekapitulasi di tingkat kecamatan berhenti karena si rekapnya tidak kesanggup nah akhirnya publik bertanya satu gimana nih proses audit si rekap ngelibatin lembaga independen enggak atau jangan-jangan proses auditnya tidak melibatkan pihak-pihak independen seperti BSSN misalnya hari ini kan kita tidak terinformasikan lalu yang kedua sertifikasi dari penggunaan si rekap itu seperti apa berapa banyak itu dilakukan uji coba bayangkan Mbak aturan penggunaan si rekap yang dituangkan di dalam PKPU itu kami baru dapatkan H-1 sebelum hari pemungutan suara bayangkan itu kami baru nemukan di JDIH-nya KPU harusnya kalau memang KPU siap sanggup dan merasa si rekap itu sebagai alat bantu bagian dari transparansi publik publik bisa melihat gitu ya harusnya minimal ya dari segi regulasi setidak-tidaknya harusnya 6-3 bulan PKPU-nya harusnya sudah ada jadi publik bisa tahu oh bisnis proses dari si rekap itu seperti ini jadi nanti akan dipoto dari tingkat KPPS nanti hasilnya itu akan ditampilkan di dalam server gitu ya lalu dituangkan dalam bentuk diagram misalnya nah informasi itu kan kita tidak dapatkan H-7 saja publik masih bertanya-tanya ini C-1 formulir hasil yang dipoto oleh KPPS itu akan dipublikasikan atau tidak ada yang menjawab bahwa hasilnya tidak akan dipublikasikan tetapi selang beberapa hari menuju hari pemungutan baru diinformasikan bahwa C-1 hasilnya akan diumumkan nah ini kan menunjukkan bagaimana ketidak konsistenan ya soal si rekap ini kita belum ngomongin datanya nih berapa banyak kesalahannya apa saja problem teknis yang kami temukan gitu ya jadi memang bermasalah tapi pertanyaannya adalah apakah memang ketika si rekap bermasalah ini lantas harus diapakan nah kalau kami diperludem ya karena si rekapnya juga sudah terlanjur dipublikasikan dan menjadi alat bantu serta bagian dari transparansi publik KPI harusnya segera ambil sikap dong akui beberapa kesalahan yang memang terjadi di beberapa TPS di berbagai macam jenis pemilihan sampaikan kepada publik berapa data yang ditemukan kesalahannya berapa data yang sudah berhasil diperbaiki bagaimana sistem itu diaudit bagaimana sertifikasi terhadap penggunaan si rekap dan sampaikan bahwa ini adalah bagian dari transparansi dan KPU akan tetap melakukan itu jadi itu yang penting justru bukan malah sebaliknya isu yang beredar hari ini kan si rekapnya bakal ditutup ya nah itu justru makin mengaburkan tuh publik jadi bertanya-tanya jangan-jangan memang ada problem dan potensi dugaan kecurangan nih karena data yang terbuka tapi amburadul tiba-tiba mau ditutup gitu nah ini catatan-catatan yang rasanya kalau kami diperlude melihat si rekap baik tapi memang perlu ada perbaikan lebih lanjut tapi tidak dengan melakukan penutupan si rekap terima kasih terima kasih terima kasih